Intro Assalamualaikum Wr Wb Sahabat Muslim Pada hari ini Sahabat Muslim akan saya ajak Untuk bertahziah Sekaligus akan mendapatkan inspirasi yang luar biasa Kepada seorang ibu Yang bisa menciptakan Dan mendidik putra putrinya Menjadi seorang Hafiz dan Hafizah Dan juga banyak ratusan santri Yang sudah bisa beliau didik Menjadi seorang Hafiz dan Hafizah Seperti apa kondisinya Karena pada hari ini Tepat pada tanggal 12 Ramadan 14.1 Hijriah Dan juga 2020 Beliau telah dipanggil oleh Allah untuk selamanya Semoga kita doakan Umi ini almarhumah Senantiasa menjadi manusia yang inspiratif Sepanjang hayatnya Dan sepanjang juga umurnya Semoga juga umi ini Senantiasa terus mengalir pahalanya Seperti apa kondisi Rumah kediaman beliau Pada saat detik-detik beliau dipanggil oleh Allah Dan juga seperti apa Kesan putra-putra beliau Termasuk di perasaan Terima terus Bukan kita pada hari ini Hanya untuk anda Sebagai ibu-ibu inspirasi Sahabat muslim Alhamdulillah pada hari ini Kami turut hadir Bertaziah Ke makamnya Umi yang pada hari ini Tepat tanggal 12 Ramadan 14 14.1 Hijriah Dipanggil oleh Allah untuk selamanya Dan saya ini Secara langsung bersama Putranya Itu Bapak K.H.J. Saya bersurut Pak K.H.J. Anak yang keberapa? Saya bertahun Pak K.H.J. Yang paling Diingat Pak K.H.J. Dengan umi itu apa? Seorang ibu yang sangat Perhatian Sangat lembut Sangat Pijak Terhadap anak-anak Sehingga Di antara Kasih sayang beliau Sama anak itu Melayu Tidak pernah Deninggalkan Puasa Untuk anak Hari kelahiran Dan dia melayu Selalu Ketika beliau Dia melayu Dia menyediakan Air Untuk otol Akwa Yang diimpil Kemudian Dibacain Kur'an Kemudian Didoakan Buat Putra-putrinya Umi Punya Anak Berapa? Semuanya Sebenarnya Ada 6 Bisa Beresatu Kemudian Ada Umi Madi Kemudian Ketika Umi Kemudian Neneng Uliya Kemudian Ada yang meninggal Banyak Membarok Banyak Yang terakhir Dijian Ambil Dari lima itu, bagai Umi mampu mencetak, pertama sebagai ahli Qur'an, bisa baca Qur'an dengan sangat bahaya, yang kedua mampu mencetak sebagai hurfah. Semuanya hafal Qur'an dari lima putra putri Umi ini. Satu yang tidak keseluruhan hafal. Nah, selain pesan yang Kiai selalu ingat pesan Umi itu adalah mendoakan setiap saat yang mulai atau mempuasakan hari kelahiran putra putrinya, apalagi Kiai yang sangat berkesan berkaitan dengan kebiasaan baiknya Umi ini? Umi itu sejak saya kecil. Sejak saya kecil di sini kan memang sudah ada Sandri, Sandri Kalong Bapak itu ya. Itu beliau itu enggak pernah nyisahin makanan sampai basi, kecuali disedekain buat saya. Di rumah? Di rumah. Apanya ada nasi, ada apa, ada kue. Pecah, sini. Makan nih. Makan nih. Makan nih. Jadi, dia memang termasuk orang yang nalih sodaku juga. Nalih sodaku juga. Nalih sodaku. Dari-ari, santri terdekat. Kemudian kalau masak, lihat. Itu sering waktu masih SD. Masak aja. Masak apa aja nih? Seher asem ke apa lagi yang enak-enak mau sedangnya. Itu pasti. Satu piring, satu dua piring. Ini anterin tetangga. Selalu bagi tetangga. Tidak pesan guru waktu di atas. Juga tebak sama rokokotan, berakhir maha itu. Ternyata beliau sudah mengamalkan itu. Hal itu. Apa aja punya apa aja lah? Juga gitu. Itu pelajaran yang baru saya sadari ternyata umum ini. Itu pelajaran untuk berbagi sesama gitu. Yang beliau tanaman kepada anak. Alhamdulillah. Nilai-nilai itu lengkap di dalam diri kami gitu. Sehingga, alhamdulillah. Anbetul. Ya sedikit banyak. Mereka ikuti. Nah, apa namanya. Jajak video. Kemar berita. Pertama. Sahabat muslim. Kaysom Syur ini adalah salam khufat Hafiz Quran. Dan beliau juga punya pesan pen. Tafiz Quran di Karawan. Pak Hai. Dulu waktu lagi awal mulai menghafal Quran. Apa memang punya alina sendiri? Atau memang paksa berhubungi? Atau memang kok bisa ngaja mencepak. Pak Hai. Untuk jadi hafal Quran. Awalnya itu setelah saya tamat SMA Jadi saya menghafal itu setelah tamat SMA Jadi Pak Kya ini lulusan SMA? Bukan lulusan pesantren? Sahabat muslim bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin ya Walaupun Pak Kya ini lulusan SMA Tapi ternyata beliau ini seorang Hafiz Quran yang luar biasa Jadi kembali lagi pertanyaan tadi Pak Kya ya Awalnya seperti apa? Karena lulusan SMA di Cirebon Di SMA Fatahila Cirebon Itu pulang ke rumah ditanya sama Bapak Sam, orang mau kemana? Mau kuliah? Mau mesantren? Atau mau nikah? Dikasih pilihan-pilihan Saya jawab Belum tahu Pak Belum banyak pilihan Tapi sudah kasih waktu sepuluh bulan berpikir Setelah satu bulan Beliau nanya lagi Bagaimana sahabat? Mau kemana jadinya? Dalilah? Lu mesantren? Atau mau nikah? Saya belum punya pilihan Pak Hanya beliau yang nyatuk Bagaimana kalau menghafal Quran? Hah? Kata saya menghafal Quran Di mana Pak? Di kawan Bapak Banten Di kawan Masa yang bisa Pak? Untuk kena anjing lu Bagaimana penghafal Quran? Anjingnya di Nurbaiti Anjingnya di Isiana Ini bisa masalah Nggak bisa Bismillah Menurut Bapak Baik seperti itu ya Insya Allah saya Kita ke Banten Di rumah Sandrenya Ke Ahmad Dua Nebi Sandrenya Al-Hanjirin Jika dua di Banten Kawan beliau juga Kawan Bapak Kita di Banten Sampai Al-Hanjirin Dengan adilin Allah Tuhan Dari satu tahun Saya dikasih Allah Menyelesaikan Setoran Kurang dari satu tahun Kalau bisa Saya selesaikan itu Tentunya tadi Peran Orang Tuhan Ibu terutama Ketika Umi terus-terusan Berpuasa Di hari lain Saya Itu betapa Terasa Gampang Mudar Mudar Jadi Keberhasilan Saya Samanya Nggak lepas Dari Perjuangan Perjuangan Beliau Beliau Bagi saya Terutama Saya Yang memberikan Spirit Secara Satin Itu Yang Sampai Sekarang Alhamdulillah Mungkin Di antaranya Perjalanan Karir saya Di dalam Dunia Tafib ini Bagian dari Mustajamnya Doa Uni itu Saya Berkesempatan Wakti di Indonesia Di MHP Internasional Di Mekan Sembilan Sembilan Dekan Terjuara dua 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 Kemudian Sampai yang baik dia mau ujian nih, udah lupa saya gitu asal bilang dia tahu anak yang lagi punya hajat pasti dia terapat selama itu sahabat muslim saya sekomir luar biasa sekali saya yang tidak pernah hidup dan tinggal bersama umik tapi saya merasakan begitu dahsyatnya doa seorang ibu buat keberhasilan putra-putrinya dan ini pelajaran yang sangat berarti buat kita semua selama orang tua, terutama ibu-ibu ketika memiliki putra-putri dan mengikam putra-putrinya semua berhasil, jangan lupa kisan umik itu selalu mendoakan setiap saat dan juga dikuasakan setiap hari selama hajat anak itu masih dalam dilaksanakan kemudian Giai saya benar sangat terharu dengan pasisi umiknya apakah almarhum bapak seorang hafif juga? memegang hafi dan memang beliau guru-guru menganjik Kura'u tapi beliau jenak cuman kakek-kakek berarti ayahnya Bapak itu Ashbur itu apa Rawi Rawi itu apa orang itu kenal sempurna kalau dia itu hapit rawi itu hapit kita berawi bahkan ada yang bilang beliau itu sambil yang pernah jadi jadi apa ini diangkat mantu mengkong Amit itu karena beliau dulu nyelamatkan nama baiklahan kerangkeng ketika nyaba di cabang gula atau dimana bisa nama carawi tanpa teks jadi kerangkeng kadang siap karena beliau yang tampil orang rakyat tadinya mendapat malu jadi selangat akhirnya mengimik dia ambil mantu karena kong Amit tapi dia terkesan apa Rawi itu secara satu bagian kong nah kaya itu terakhir ya apa sih sebetulnya cita-cita Umi sehingga Umi itu betul-betul mengimikkan semua putra-putra jadi hak sebetulnya si awal itu saya mungkin sebagai perintis perintis ketika saya berhasil menghafal keizinan kemudian adik-adik saya ini Pak Bayumi Neneng Pak Gejen itu di titik ini saya awalnya di titik ini saya ada sana ngaji di abang lo di kerawang jadi kita sebagai anak kami anak-anak apa anak di titik bersama kalau tidak sampai tamat rata-rata dapat 10 juz terus kita sesuruh pindah sana ajalah ke tempat guru abang kembangkan jadi semuanya jadi semuanya anak-anak ini sekali jenjen di babai jadi mungkin termotivasi awal dari saya baga anak-anak kemudian juga sampai di 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 kemudian sampai ke tinggal dunia jadi menjadi sebagi sebagian di pasi juga di di biar kayak abang lo hanya gitu gitu biasa lah aja kalau dia punya kemudian seperti itu diri kembang lo walaupun sebenarnya ada adik saya enggak ada yang menikuti sejajah saya di dalam MPEC Pak Yai sahabat muslim Pak Yai ini adalah pimpinan pondok pesantren di Kerawang Pak Yai mungkin sahabat muslim pengen lihat mukanya dibuka maskernya sebentar nah Pak Yai waktu lagi di Kerawang itu nakat pesantrennya apa pakai Rodotul Quran Rodotul Quran lokasi pastinya di Desa Manggung Jaya Jamatan Silamaya Pulor Kabupaten Kerawang santrennya sekarang sudah berapa Pak Yai sudah 300 dari tahun berapa berdiri pesantren 93 93 sahabat muslim inilah sosok K.H.J. Samsuri beliau adalah memiliki pondok pesantren apa kaki Rodotul pondok pesantren Rodotul Quran yaitu tamannya Al-Quran di Kerawang bagi sahabat muslim yang ingin memondokkan putra-putrinya bisa langsung ke beliau ini karena beliau memang selain sebagai hafiz Quran tetapi beliau juga sudah menjadi penghafal Quran yang di uji cobatan di dunia internasional terima kasih bagi mudah-mudahan percakapan kita pada hari ini banyak inspirasi banyak orang dan tentunya yang terbaik buat umi supaya menjadi saudara penjari terima kasih semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati